banyak banget yang nanya ke gua, lu pasti gimmick lah, lu mau naikin viewers, ada lu cinta lunanya segala gitu betul apa yang terjadi di awal itu? Boy William, yang lagi heboh-hebohnya sekarang, ya kan? lu heboh kan? heboh dong, disiram lu cinta lunanya lu juga disamperin lu cinta lunanya betul, saya udah pernah mengalami hal tersebut right saya tau apa yang terjadi pada anda, anda pasti dihina-hina netizen pasti bro iya gua juga suka baca komen lu kan? ah ini mah gimmick, ah ini mah settingan, lalala gua terlalu banyak terus yang ke gua, lu taruh di instagram yang dia lagi naik mobil right yang naik mobil right gua baca, Boy William kenapa anda menurunkan kualitas anda? kenapa lu nurunin kualitas lu? menurut gua, gua ga nurunin kualitas kok bisa? huh? kok bisa? karena, gua pikir lu cinta lunanya hee sebagai seorang orang dia, apapun lu suka atau ga suka sama dia apapun lu ada di media, dia adalah seseorang yang menonton banyak orang pengen nonton banyak orang pengen nonton dan orang sebenernya pengen tau tentang kehidupan dia tapi dihujat dikatain badut lah, dikatain apa, dikatain apa bukan gua ngebelas siapa-siapa tapi itu benar, dia adalah penjelasan yang biasa dan itu berhasil orang-orang walaupun mau ngatain apapun, mereka ikut nonton mau ngehujat, tapi mereka nonton sampai habis mungkinnya masuk ke trending rama, masuk ke trending karena lu nonton sampai habis kan basicnya itu kan? betul ya, memang awal ada masalah dikit lah dia kan sempet kesel gara-gara kita, nebeng boy ya kan, gara-gara gua mancing-mancing lu mancing-mancing gue tapi, gua sebagai host, gua harus nanya apa yang relevan iya betul, betul masa gua nanyain an old-ass artist yang ga relevan lagi terus, benar ga? benar, benar emang awalnya ya gara-gara itu, gara-gara nebeng boy gua bilang masalah dia ga mungkin masuk ke TV itu benar, terus jadilah seperti itu tapi sekarang pertanyaannya kan dari orang-orang kan itu semuanya rekayasa atau bukan gitu kan banyak banget gua dapet kayak gitu oke, dimulai dari lu kok gue apa yang lu nanya gua dulu? iya ini kita fair-fairan ya berdua ya kita berjumpa, kita berjumpa kita berjumpa, kita berjumpa kepada semua orang yang lagi nonton ya, yang lagi nonton kita jujur aja jadi awalnya itu kan, dia bete sama gua ya gara-gara yang lu, terus gara-gara tribun dia bete sama gua nah, begitu bete sama gua, dia keluarin tuh di Instagram, Instagram, dan sebagainya dia sempet DM sama gua aku mau kesana, mau ketemu nah, gua mengatakan, silahkan kalau mau ketemu jadi, kalau ditanya itu settingan tonton gimikan atau bukan settingannya, iya karena gua tahu dia mau datang yang gua tidak tahu apa yang dia lakukan setelah itu dengan tiba-tiba live-nya dan sebagainya gua gak tahu apa-apa totally what happen di situ tuh out of my control sama sekali loh dia melakukan itu, semuanya gak dikontrol gue dan memang akhirnya gua rekam jadi ketika orang mau bilang itu settingan gimikan dan sebagainya tergantung dari lu lihat dari sisi mana however, saat ini gua belajar untuk tidak menilai orang hanya dari sisi depannya saja karena setelah kasus itu terjadi gua sempet ngobrol sama dia dia baik sebenarnya dan dia melakukan itu karena memang it works buat dia right untuk bisnis dia jalan untuk semuanya jalan gitu loh lu bayangin gak, lu Sinta ini kesian loh karena untuk di TV aja dia susah dan dia entertainer ketika dia entertainer dan dia gak bisa di TV dimana dia harus melakukan sesuatu right apa bedanya dengan drama-drama yang ada di TV yang dilakukan menurut gua pribadi nah gua harus tujuan sama lu in a way, dia sangat smart dia tahu bagaimana cara terus menjadi relevan di masyarakat you know and kita harus menghargai dia untuk itu that is a skill betul it's a skill dan gak semua orang bisa punya the same apa ya the same connection dimana orang tuh mau gak nge-click ketika ada muka lu bener gak bener gak bener 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 ini nih nanti thumbnail nih gua kasih gambar mukanya lu Sinta Luna orang masih nge-click exactly pasti 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 terjadi nah menurut lu apa? itu strategi bisnis strategi manajemen she's born with it she's born with it yeah itu something you cannot buy banyak orang yang talented di luar sana kalau menurut gue tapi gak semua orang is clickable oke tapi balik ke pertanyaan gua tadi lu punya gimikan apa? yang punya gue i'll tell you exactly everything that went down oke banyak banget yang nanya ke gue lu pasti gimmick lah lu mau naikin viewers ada Lucinta Luna nya segala gitu betul what happened in the beginning was ada brand ada brand there was a brand yang approached me to do this collaboration with Lucinta Luna karena di berita kita ada ribut iya betul i said to the brand sure but you have to hubungin Lucinta not me kalau ada brand untuk bayar gue you pay her juga dong iya betul jangan gak fair akhirnya terjadilah gak lelelelelelel ketemu kita udah sempet ngobrol kita bakal ketemuan dan kita tau bakal kita hash out masalah ini gua sebenernya dulu masalah sama Lucinta tuh udah lama jamannya bankboynya kita iya jaman gue itu iya jaman kita di mobil dia sempet ngelepet gue di instagram story dan lain sebagainya tapi udah sempet dilupain udah lama terus gua ngeliat lagi nama gua muncul-muncul pas dia nyamperin lu iya betul boy william apes nih dia nih iya apalah langsung dong temen-temen gue di sekitar ini kenapa lagi kenapa lagi oh shit oke ketemu lah kita ketemu nih baik baik hey hey what's up baik ya of course dia orangnya baik orangnya baik gue setuju itu gue setuju dia dateng baik kita udah ngomong kita mau nge-hash out masalah dia ngomong ya lu sih nyari masalah sama gue ini sebelum kamera rolling sebelum kamera yaudah duduk lah kita di tempatnya dia punya timnya gue juga punya tim gue ya selayaknya lu juga ngerti lah di dunia entertain duduk lu sama tim lu gue sama tim gue jadi gak banyak gak banyak obrolan dulu obrolan pembicaraan right dan di show saya kita minum oke namanya drink sweet boy drink sweet boy jadi ada alkohol yang terlibat ada alkohol yang masuk ke tubuh kalian berdua sebelum sebelum kameranya rolling aku suka minum mas jadi aku suka minum sebelum kameranya rolling ada selalu minum di setiap episode drink sweet boy kenapa kenapa aku lakukan itu karena bukan maksa orang untuk minum buat yang suka minum gak apa-apa karena ini minum itu membuat orang lebih jujur lebih lebih lupa diri jadi lu bisa nanya apapun jawabnya lebih enak orang itu menjawab ya udah alkohol yang terlibat duduk lagi kita berdua kita sempat ngobrol kita bakal hash out the problem ya cool kamera rolling dia yang bagus dan disitu kalau ditanya apakah itu settingan atau gimmick gak sama sekali apakah kita di plan untuk ketemu yes because of the brand ya berarti hampir sama seperti gue mirip sama lu persis mirip nah terus dateng dong kita ngobrol mungkin ya mungkin gara-gara alkohol yang terlibat dan juga gara-gara kameranya pada nyala ini yang gue bilang kepada orang anggap kameranya gak nyala let's say kamera gak nyala gue sama lu duduk kita punya masalah terus gak ada kamera kita ribut paling kan ujung-ujungnya salah satu diantara kita walk away udahlah males f**k f**k tunggu tunggu gue potong disini jadi menurut lu bahwa lu Sinta Luna disini atau lu disini sadar bahwa ini akan menjadi sebuah tontonan of course ya 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 of course had there be no camera kita mungkin masalah kita selesai begitu aja tapi karena ada kamera disitu namanya manusia mas daddy lu marah maki-maki gue di depan kamera gue pasti malu dong ditonton sama satu Indonesia ego gue pasti naik betul di saat itu mungkin apapun yang dia ngomong gue patahin mungkin itu tengilnya gue dan salahnya gue adalah apa yang dia ngomong gue patahin karena gue sebagai orang yang ditonton sama kamera gue juga punya ego sama dengan beliau bener dong gue punya ego gue gak mau kalah dia pun juga gak mau kalah akhir-akhirnya gak ada ujungnya kepatah-kepatah terus ya mungkin reaksinya seperti itu yang kalian lihat di lempar minuman itulah reaksi semuanya real tanpa rekayasa kamera gue aja kecipratan semuanya tapi after it finish setelah selesai minta maaf siapa minta maaf kita berkata sorry sorry ya kalau sempat ada masalah bagaimana-bagaimana tapi Dennis oke semuanya ya kita cool ya oke tapi kenapa tiba-tiba akan ada video kedua oke video kedua itu the brand wanted also on the video kedua jadi apa yang terjadi pertama kita syuting yang drinks with boy dulu itu sudah ada brand yang drinks with boy ada udah ada brandnya ya the reason why kita ketemu karena brand bukan karena publicity atau apa-apa video kedua pun ada brand oke gimana kalau seandainya lu bikin seperti itu terus orang tahu terus orang akan mengatakan gila ya lu demi brand demi duit lu bisa aja ngelakuin kayak begini nurunin lu punya karakter lu punya kualitas i don't think is menurunin karakter atau kualitas i think kita ngasih message bahwa apapun masalah yang ada kita bisa solve it let's solve it dan ini problem we have is a public problem dimana banyak orang yang tahu cara menyelesaikannya kalau menurut gue ya also publicly oke oke do you hate Lusinta Luna not at all not at all why people hate her i don't know menurut lu kenapa gak tau lebay apa apa yang membuat orang gak suka sama Lusinta Luna to be honest menurut gue dia banyak haters tapi hatersnya dia mau nonton dia apakah itu super fans i don't know apakah menurut lu hatersnya dia kalau ketemu dia di jalanan minta foto iya menurut lu apa sama gak apakah hatersnya dia kalau ketemu dia di pinggir jalan minta foto i think so i think so hatersnya gue juga pasti begitu hatersnya lu juga pasti hal yang sama oke artinya kalau lu mengatakan seperti itu berarti haters ini bisa aja nge-hate sesuatu tanpa sebab tanpa alasan karena dia punya kemampuan untuk nge-hate seseorang boleh gue agak kasar ya haters are just little pussies behind a computer desk keyboard warrior ya you are a damn keyboard warrior bro keyboard warrior keyboard warrior kalau menurut gue ya i don't know man tapi kalau kita ngomongin masalah acara kita gimmick atau enggak no it's not a gimmick it's natural human reaction tergantung gimana cara kita mancing orang tersebut bener gak mas didi tapi kan sebenarnya kalau lu bicara keyboard warrior ini kan kita gak bicara satu dua orang kita bicaranya ribuan orang what made them doing that apa yang buat mereka seperti itu karena gue bukan hater i never hate on people i never hate on anybody's success i don't know what's their motive tapi dengan adanya mereka menurut gue jadi tambah sukses seseorang tambah rame tambah diomongin tambah diundang-undang itu orang contohnya kayak peristiwa kemarin dikanasin could be nah it benefits ya masuk tv masuk mana ya semuanya masuk ya kan yang biasanya orang masuk tv aja susah kecuali lu punya prestasi dan sebagainya sekarang lu bisa membuat prestasi dalam hal yang berbeda dan ditonton sama orang oke masuk akal tapi begini gue balik lagi ke tadi banyak orang mengatakan bahwa lu menurunkan kualitas lu dan lu mengatakan tidak oke gue setuju dengan lu gue setuju dengan lu karena menurut gue gue ketika nonton si boy kayak black gue gitu doang gitu kan udah tapi yang jadi pertanyaan menurut lu yang mengatakan lu menurunkan kualitas lu itu fans lu bukan kalau dia fans lu artinya lu mengecewakan fans lu enggak bagaimana lu tahu yang selalu bilang gue menurunkan kualitas gue belum pernah ngeliat nama mereka muncul dimana-mana sebelumnya yang muji-muji gue itu nama yang berbeda itu account yang berbeda gue baca lah komen gue manusia juga gue bacain lah kadang-kadang lagi bosan gue bacain yang suka ngehujat-hujat yang bilang gue nurunin kualitas atau apa itu orang-orang belum pernah gue liat sebelumnya tapi kenapa lu gak bales karena gue liat dari lu punya komen lu gak bales karena kenapa? lu ngeliat video gue bener gak? bener gak? iya 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 maksudnya gue gak ngecewakan anybody gitu ya kan cuman ya kalau prinsip gue it's okay for the haters kalau kalian mau nge-hate 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 terus it's okay it benefits me bener gak? iya bener it benefits me tapi ada pertanyaan yang datang ke gue dan gue yakin itu juga datang ke lu lalu collab sama lu cinta lu nah this is my last question ada gak yang nanya sama lu boy dia tuh cowok apa cewek? pasti ada dong apalagi dari sekitar keluarga kita dan yang lain-lain apa yang lu jawabannya? apa yang lu jawabannya? itu adalah wanita itu wanita kenapa? dia menurutkan menjadi wanita apa yang dia menurutkan yaudah kita akan mengikuti kenapa lu menurutkan mau dia cowok mau dia cewek bukan urusan gue dia bilang dia cewek dia cewek udah buat gue gitu simple as simple as that as simple as that ngapain ngurusin urusan orang? oke gue bales dulu deh banyak yang nanya ke lu is she a boy or a girl? gue bilang is a girl kenapa? because apa yang gue liat pada saat gue ketemu dia secara fisik dan mata gue menganggap dia perempuan right that's what i said right ya kalau orang dan sebagainya oh tapi gini-gini ya gue gak mungkin juga ngecekin satu-satu kan pokoknya apa yang terjadi di saat itu si is a girl right dan gak peduli juga apa yang dikatakan orang dan sebagainya exactly and one thing about her yang gue mau to end the video i just wanna say ketika ketemuan media dia is 180 derajat beda dengan apa yang ada di ekspektasi gue dia baik i'm agree with that i'm agree with that dia baik dia orangnya kooperatif sangat kooperatif dia sangat kooperatif dan lucu and entertaining kalau itu gue setuju banget karena setelah keributan yang terjadi dan sebagainya itu ya ketika gue ngobrolnya gak terasa tuh time flies ketika ngobrol sama dia gitu dia tuh lucu banget sebetarnya i wish lucinta luna the best of luck iya jadi apapun itu yang orang katakan biarlah orang katakan tapi kita gak boleh menjelaskan seseorang hanya karena seperti itu in the near future kalau ada ada konten yang harus bareng sama lucinta atau mau collab i am open arm happy to do so i am very happy to do so walaupun orang-orang mengatakan tidak suka tapi ditonton lu masih nonton tapi ditonton lu masih nonton oke 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 oke